Intro Andre kita lanjutkan ya Tadi menarik bagaimana Anda Sebagai anak desa Dari gerobokan Dengan orang tua Yang serba Pas-pasan Ayah tukang ojek Kemudian ibu guru Tapi Anda mencoba bangkit Tidak terikat atau tidak terkekang Pada tempat Anda berada Dan juga pada pendidikan Apakah Anda tidak terpikirkan untuk melanjutkan sekolah? Saya sempat melanjutkan Sekolah saya di S1 Economy Management Untak Semarang dan ambil double degree Waktu itu Jadi Anda mengambil dua keserjanaan? Iya Lulus atau belum? Tidak lulus-lulus sampai sekarang Iya Bagaimana ceritanya sampai Antri terpanggil Untuk menolong Anak-anak Prasjahtera? Awalnya saya melihat Banyak Anak-anak di Desa itu jaraknya Antara sekolah itu kan Jauh-jauh Terutama untuk Untuk TK ya Dulu ajaknya cuma TK Nah itu Kalau mau Sekolah ke TK ya Harus menempuh Jarak Lumayan jauh Makanya ya Tidak sekolah Jadi banyak yang tidak sekolah Anak-anak di kampung Anda Paling nanti langsung Masuk ke SD Gitu Apa yang salah disitu? Kan bagus Ngirit biaya juga Katanya Generasi emas Indonesia itu Dari 0 sampai 6 tahun Baik Menarik Jadi dari Melihat kondisi dan situasi Anak-anak di desa Anda Anda mulai tergerak Apa yang Anda lakukan? Saya mendirikan Kelompok bermain Mendirikan anak usia dini itu Salah satu program Oke Siapa yang mengajar? Dari mana uang Atau dananya? Di mana Anda belajar? Belajar Otodidak sih Hidup saya penuh dengan Otodidak Bagaimana? Ceritanya waktu Mendirikan PAUD Pertama kali Di mana? Pertama kali Saya mendirikan Di Grobogan ya Grobogan Dan khususnya Kecamatan Grobogan Itu ada 12 desa Dan itu Waktu Awal-awal itu Tidak ada sama sekali PAUD non formal khususnya Adanya cuma TK TK Per desa itu Sudah ada Oke Terus apa yang Anda lakukan? Ya saya mulai aja Mendirikan itu Di mana itu? Bikinnya di mana itu? Apa Anda tiba-tiba punya gedung? Tidak Sebenarnya Kalau Dikatakan Mendirikan Terlalu keren deh Jadi Kata-kata yang tepat apa? Saya hanya Memprovokatori saja Ada istilah Memprovokatori ya Artinya Tidak modal lah itu ya Iya Nah saya lihat disini Ada Anda punya Pusat kegiatan Belajar masyarakat itu Itu punya sendiri sekarang Tempatnya Alhamdulillah Kira-kira begitu Walaupun saya lihat Sekat-sekatnya Masih Papan Begitu ya Tapi itu aja Sudah sangat membantu Bagi anak-anak disana Untuk bisa belajar Dengan tanda kutip Lebih baik Emang sekarang PKBM Anda Atau Paut Anda Ada di mana saja? Kalau untuk Paut Hampir di 12 desa Sekecamatan Sudah Alhamdulillah Nah menarik Karena saya dengar cerita Bahwa pertama kali ketika Anda hendak membantu Untuk Masyarakat di desa-desa itu Mereka menolak Mereka mencurigai Bahwa ini ada misi tertentu Yang Anda bawa Karena Anda berbeda agama Lalu bagaimana Anda Apa yang terjadi? Bisa cerita dulu Bagaimana penolakan itu? Saya kan Non-muslim Nah yang saya mau Sentuh itu Model Paut Berbasis Taman Pendidikan Al-Fur'an Gitu Jadi ya saya ngumpet aja Bagaimana Anda kemudian Bisa meyakinkan Dan saya dengar kan Jalan akhirnya Bagaimana caranya? Sebenarnya Bukan saya yang Menyakinkan Pendidik Pengelola TPH Itu sekarang Dan sekarang Mereka welcome Atau Menerima Sangat welcome Sangat Walaupun Anda Kalau datang ke sana Juga diterima Dengan tangan terbuka Ya diterima Tadi bukti Omong-omong Untuk bisa belajar Di tempat Anda ini Bayar atau enggak sih? Ada yang bayar Ada yang enggak Yang bayar Siapa Dan yang gratis Siapa? Buka dua kelas Gitu Ada yang Bayar Ada yang enggak Ada yang subsidi Ada yang Swadana Jadi yang mampu Bayar Yang enggak mampu Gratis Iya lah Punya uang Ya bayar Saya ini tanya Bye-bye loh Bagaimana Anda Memberdayakan Ibu-ibu? Kalau dilihat ini Mereka membatik ya Ya Bagaimana pertama kali Anda melibatkan Ibu-ibu? Kalau sore itu Iri dengan mereka Saya lihat Iri? Ya Sama ibu-ibu Iya Kalau saya jalan Naik motor Di setiap gang gitu Jam apa Sore gitu Kok udah Santai-santai Udah Jejer-jejer Petan gitu Petan itu Cari kutu Gitu ya Paya sepur gitu Panjang gitu ya Saya Mulai negative thinking Gitu Kalau sudah Kumpul Ibu-ibu Apalagi Ibu-ibu kan terkenal Cerewet ya Terus Pasti mereka akan Ngobrol Yang di Ngobrolin Ngalor ngidul Terus Ujung-ujungnya kan Ngerasani Tanggani Gossip Gossip Dari pajang gossip Menambah dosa Saya ajak aja Untuk bate Tapi tetap gossip Sampai sekarang Apa yang mereka lakukan sekarang? Kalau Kalau pagi Ada sebagian Ibu-ibu Yang masih Kesawa Kemudian Agak siang gitu Mereka udah kumpul Mulai batik Ini batik Khas kerobokan? Iya Jadi Ini terus kemudian Dipasarkan kemana? Iya Kemana aja Yang saya bisa Ini Saya kasih tau ya Sekarang saya yang mulai emosi Baik Tidak mencari Bapak asu gitu Supaya untuk bisa Memasarkan Kan saya dengar Ada yang sempat Bahkan dibeli Atau dijual Keluar negeri gitu Iya Bantuan Murid-murid saya Yang sekarang Sudah kerja di luar negeri Oh Murid Anda Ada yang kerja di luar negeri? Iya banyak Sudah Gak mau nanya Banyak lagi Jawabannya Sakitnya itu disini Baik Apa yang ingin Anda lakukan Kedepan? Saya masih Punya impian Pengen punya Pantiasuhan Saya pengen Agak terbawa emosi Emosi sedia atau marah ini? Bercampur kayaknya Ingin mendirikan Pantiasuhan Kenapa? Ya Ingin aja Yang jelas Awalnya itu Sekarang Kan itu Di kantor PKBM itu Sering buat nongkrong Anak-anak gitu Ya yang Gak punya bapak Yang Orang Orang nalong itu Tidak jelas Pokoknya Dibiayai Lembaga Gitu Jadi cita-cita Anda Menampung mereka Yang terlantar Iya Ingin saya gitu Boleh saya ngomong sedikit? Eh Dari tadi Anda Sudah ngomong Oke Apa yang ingin Anda sampaikan Dulu saya Bermimpi Nonton kick end disitu Bertahun-tahun Tunggu ini penting ini Dari semua persoalan Yang penting cuma ini Terus Ya sekarang Impinan saya terwujud Tapi tidak disitu Dimana Baik Terima kasih Andre Dari Gerobokan Ya Kalau dulu mimpi Anda Bisa nonton Di Antara penonton Tapi ternyata Tuhan menentukan lain Anda justru ada disini Ya Dan saya mendapat Kehormatan Karena Anda Berdiri dengan Kami disini Baik Seperti biasa Saya akan Membagikan Satu buku Judulnya Orang Jujur Tidak Sekolah Hah Andri Rizky Putra Dan Buku ini Akan saya bagikan Satu-satu Untuk Anda Semua Baik Sebelum Yon Gondrong Mempertunjukkan Keterampilan Dan Kreatifitasnya Maka kita Panggil kembali Andri Rizky 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 Jumpa lagi kita Ya silahkan disini Karena hari ini Teman-teman Dari Alphamart Group Ingin memberikan Apresiasi Kepada dua Pemuda yang hebat ini Untuk itu Kita minta Pak Solihin Mewakili teman-teman Dari Alphamart Group Terima kasih Pak Solihin Sudah mau datang Saya dengar Anda Tergerak Hatinya Mewakili teman-teman Dari Alphamart Group Setelah mendengar Kisah Dua Pemuda yang hebat ini Boleh tahu Apa yang membuat Anda Ingin memberikan Apresiasi Kepada mereka Ya Ini Suatu Kelihatan Yang luar biasa Ide yang luar biasa Dilakukan oleh Saudara kita Yang begitu muda Yang Dari apa yang dilakukan Luar biasa manfaatnya Tentunya dengan Penghargaan yang Kita berikan Pada sekitar Bisa memberikan Ide-ide lain Buat Pemuda-pemuda yang lain Untuk melakukan hal yang sama Yang nantinya akan bermanfaat Bagi masyarakat luas Apresiasi apa yang Ingin Anda sampaikan Silahkan Bagi Rizky Donasi Donasi Senilai masing-masing 20 juta Baik Pak Solehin Tunggu dulu Apa yang Anda harapkan Dengan dukungan Donasi Atau penghargaan Atau apresiasi Yang diberikan oleh Teman-teman dari Alfamart dan Alfamidi Ya Tentunya Kita harapkan Dengan apa yang Diterima pada hari ini Diberikan oleh Alfamart dan Alfamidi Sekiranya bisa memberikan Motivasi Dan bermanfaat Untuk mengembangkan Kreativitas-kreativitas Yang sekarang ini Sudah ada Baik Itu tadi apresiasi diberikan Kepada dua anak muda yang hebat ini Jangan kemana-mana Karena sebentar lagi Kita akan menyaksikan Yon Gondrong dari Bali Dengan penampilannya yang unik Ikuti terus Ki Candy Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih